Ya lagi apes aja lah kayaknya kalau menurut aku sih Jadi gini, adanya, kalau aku kan emang dari dulu kan Instagram itu buat aku adalah diary bukan endorse Mas kecil-kecil, dua-duanya masih sangat amat nempel sama aku Kalau saya sih paling sedih kalau misalnya harus ninggalin anak pada saat anak-anak masih tidur Dan sekarang mau berangkat ke photoshoot nih, abis ini saya akan ada photoshoot untuk cover Tangan, karena tangan saya besar banget gitu Lagi ngurus sih, kan mama segala macem, aku udah ke kelurahan gitu-gitu Halo, selamat pagi pemirsa insert dimanapun Anda berada Yang pasti Anda sekarang berada di depan televisi Anda siap untuk mendengarkan berbagai informasi terkini dari selebriti kesayangan Kita mulai dengan selebriti kesayangan saya, Meisha Siregar Mantan host insert juga yang saat ini tengah menjalani kehamilan yang kian membesar Tinggal menunggu waktu saja untuk melahirkan Biasanya pemirsa, jika ingin melahirkan itu banyak sekali kemauan yang ngidam namanya ya Zaman sekarang tuh ngidam tuh gak cuma sekedar makanan, tapi kadang-kadang juga ngidam benda-benda yang mewah Tidak terkecuali Meisha, jadi saat itu Meisha sedang melihat-melihat di Instagram dan ternyata secara online dia tertarik pada sebuah tas Yang menurutnya dijual dengan harga yang sangat miring Akhirnya Meisha pun melakukan transaksi dengan tas yang berharga miring tersebut dan ternyata adalah palsu Jadi saat ini Meisha pun telah melaporkannya ke bagian cybercrime karena dia merasa tidak mendapatkan respon dari si sellernya Hal ini pun membuat Meisha kapok untuk belanja online lagi dan akan syarikat kita tips tentang bagaimana caranya memastikan Agar saat kita berbelanja online itu kita aman dan terjamin Seperti apa pemirsa? Langsung kita mulai dengan berita kita yang pertama Wanita dan shopping memang bagian dua mata koin yang tak terpisahkan Tak jarang para kaum hawa mudah tergiur dengan penawaran para penjual Terlebih di era digital seperti ini semakin memudahkan para produsen dan konsumen untuk bertransaksi lewat internet Namun sayang, penipuan berkedok online shop marak terjadi Tidak jarang para pembeli pun merasa dirugikan dengan perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab Dan baru-baru ini tersebut dirasakan oleh presenter cantik Meisha Siregar Yang ditipu oleh sebuah online shop Lantas mengapa hal itu bisa terjadi? Ya lagi apes aja lah kayaknya kalau menurut aku sih Apa namanya Ya mungkin lagi kurang amal, lagi apes, lagi apa ya Ya dicoba aja lah Karena aku bukan pelaku pertama kalilah baru main belanja di online shop ya Nah kemarin itu kebetulan memang aku lagi mencoba salah satu aplikasi online shop baru Karena aku lagi garage sale kan Terus udah gitu lagi ngulik 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 Aksirlah sama salah satu item Akhirnya aku bilang, aku nego, aku gak mau bayar full dan aku juga gak mau DP 50% Jadi aku cuma DP sepertiganya Kalau oke, yaudah, yaudah akhirnya transfer Besok lusa Tiga hari, empat hari gak dateng-dateng barengnya Sampai akhirnya Sempet chatting dan dia memang gak kemana-mana saat itu Jadi tiba-tiba banyak yang komentar di treatnya dia Kembali nuang saya, kembali nuang saya Duk aku langsung Oh gila kejadian nih Apa yang aku takutin Melalui penuturan istri dari baby Romeo tersebut Dirinya memang merasa terpancing untuk membeli sebuah tas branded model fintech Tanpa disadari oleh harga dari barang tersebut Memang lebih murah daripada biasanya Namun wanita yang kini tengah hamil 7 bulan tersebut Tidak menaruh curiga pada sang penjual karena obrolan yang meyakinkan Yang aku beli itu tas-tas branded Gak usah disebut lah ya mereknya Pokoknya harganya gak mahal Sebenarnya kenapa aku beli Karena memang aku tuh sering hunting barang-barang vintage Yang serinya tuh seri-seri 1, seri 2, seri 3, seri 4, seri 5 Yang udah rare banget Kenapa aku suka Karena susah banget di Indonesia tuh nyari barang-barang yang limited kayak gitu Nah begitu ada Aku ngeliat harganya pas, oke Memang harganya sebenarnya lebih murah Tapi gak harga miring ya Dia cuma lebih murah Sekitar 2, 3, 4 juta Oke lah masih masuk akal Jadi kalau misal sampai 50% sampai 100% lebih murah Kita baru curiga Se-BU-BU nya Ngapain dia jual semurah itu Orang diturunin 20% aja Orang pasti akan berebut gitu kan Gak perlu loh dropin sampai 50% Jadi aku masih ada pertimbangan ke situ Jadi aku percaya gitu loh Merasa sudah dirugikan dan tidak mendapat feedback yang baik dari si penjual Sebuah postingan nama sebuah online shop diunggah Meisha ke akun Instagramnya Untuk mengingatkan netizen agar tidak merasakan hal yang sama dengan dirinya Selain itu usaha untuk melaporkan ke pihak cyberkrim pun tengah diupayakan Meisha Beserta para korban agar oknum yang melakukan penipuan tersebut bisa tertangkap Karena aku posting juga akhirnya kan jadi forum Jadi pada ngobrol Korban-korban jadi pada ngumpul di lapak aku Ngobrolin ya mereka Kita saling bersatulah untuk melakukan tindakan Supaya bikin nih orang jerak Salah satunya adalah kita udah laporin ke cybercrime At polda.go.id Yang online itu kita udah bisa bikin pengaduan secara online Aku percaya kok kalau orang gak jujur Pasti akan ada balesannya aku yakin Aku pikir yaudah gue akan posting sebisa mungkin Informasi yang akurat seperti apa akan gue share gitu ya Tapi kalau untuk bertindak lebih jauh dari itu Ya kayaknya belum lah ya Kayaknya belum ada waktunya gitu Masih banyak prioritas lain Jadi aku percaya deh biarin hukum Tuhan yang akan membalasnya Pertipu sebanyak 4 juta rupiah pastinya menimbulkan kesedihan, keresahan Serta rasa trauma untuk kembali berbelanja lewat internet Banyak pelajaran yang bisa diambil Mesya dari kasus ini Pelajaran lah aku pikir memang ini pelajaran yang mahal ya Maksudnya bukan berarti kita sudah biasa berbelanja di online Terus ke depannya kita akan selalu safe gitu Ngerasa yakin bahwa aman lah semuanya Tapi ternyata sekarang bentuk penipunya itu Sudah sangat cerdik dan pintar-pintar gitu loh Mereka sudah sangat mempelajari behavior Bayar itu seperti apa Apa yang membuat bayar itu yakin Itu mereka akan lakukan dengan cara apapun Untuk menjerat gitu loh Jadi pelajarannya aku ke depannya ya benar-benar Ya Kalau gak kenal memang Mendingan jangan deh Berbekal pengalaman ini lantas tips apa yang bisa dibagikan Mesya Kepada para pemirsa Agar hal yang merugikan ini tidak terjadi pada orang lain Yang paling penting itu yang pertama Selain harus rekomendasi Rekomendasi yang dari orang yang kita kenal Kalau bisa memang orangnya pun Online shopnya atau si personal shopernya kita kenal baik gitu ya Kita udah beberapa kali transaksi sama dia Dia punya track record yang baik Oke Yang pertama yang paling penting banget untuk barang-barang branded dan nominal gede ya Terus yang kedua adalah Kalau bisa upayain COD Kalau misalnya sellernya gak mau repot Gak usah COD deh lo kayaknya gak serius Nanti gak jadi-gak jadi juga Yaudah berarti gak jodoh Jadi tetap upayain harus COD Karena keuntungannya untuk dua belah pihak menurut aku Sellernya juga akan merasa lega Si buyer-nya beli melihat langsung barangnya Buyer-nya juga gak ngerasa kayak Loh kok fotonya ternyata loh efek ya Pake ini apa Fotonya gak real apa segala macam Jadi sama-sama enak Menurut aku COD itu Sistem yang sangat fair dan win-win solution Aku bisa paham kenapa Mesya Siregar begitu kesal Karena Mesya sendiri kan adalah seorang seller juga di Instagram Di online yaitu dengan produk rendangnya Dan memang yang namanya jualan itu ya pemirsa Memang harus didasari dengan asas kepercayaan Kepuasan pelanggan juga Jadi wajar sekali Mesya merasa kesal Apalagi melihat respon dari seorang penjual yang sepertinya Seakan menghindar-menghindar terus Tapi semoga sih dengan tayangan ini Dia pun akan terketuk hatinya Dan juga melakukan pengembalian uang Jadi ini memang merupakan pelajaran buat kita semua Terima kasih banyak loh Mes untuk tipsnya Dan semoga akan bermanfaat bagi kita semua Tidak ada lagi yang tertipu Dan kita semua bisa saling win-win solution Kalau berbelanja Nah memang Instagram itu biangnya ya pemirsa Biangnya untuk kita tergoda dengan ingin beli ini itu Biangnya juga kita ingin komentar Kalau komentarnya positif terhadap artis kita Artis kesayangan favorit kita is oke Cuman kadang-kadang banyak juga Yang menuai kritikan-kritikan Ataupun komentar yang memang membuat telinga merah Itu adalah para haters Dan harus diakui Semakin tinggi seorang Semakin banyak hatersnya Contohnya adalah Syahrini Yang memang hobi mengunggah Kesehariannya di Instagram Katanya Instagram itu bagai diary untuknya Nah memang ada banyak pasang mata yang senang melihatnya Namun ada banyak juga yang gak nahan nih Yang gak nahan ingin memberikan komentar Kadang-kadang komentarnya masih oke Masih lucu Tapi kadang-kadang nyelekit juga ya Nah kira-kira bagaimana Syahrini menanggapi hal ini Dan apakah akan membuat dia menjadi Mengurangi kegiatan postingnya Kayaknya enggak sih pemirsa Tapi untuk jawaban yang pasti Nantikanlah insert pagi Sesaat lagi kami akan segera kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!